Hai aku Fitri Kalina mengucapkan Happy Monthsuri yang keempat untuk Leslam Hai dedek, wow ini aku nintip ya kado nya buat 4 bulan Leslam Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Tak ada yang kebetulan di dunia ini seperti yang terjadi pada Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ya gini usia pertemuan mereka sudah 4 bulan lamanya tepatnya di hari ini tanggal 24 November Bagaimana kejadian setahun lalu itu menjadi doa dari caption yang ia berikan pada unggahannya Saat ia mengunggah foto dirinya yang begitu tampan mempesona menggunakan jas dan dasi kupu-kupu Ia nampak begitu elegan Tak lupa Rizky Bilar memberikan caption yang cukup menarik Setelan udah rapi ya tinggal catering sama tempat lah Sama sebar undangan paling yang belum eh sama pasangan juga deng Kata Rizky Bilar Ya setahun yang lalu guys ketika itu dia masih belum kenal dengan Lesti Tapi bagaimana ketika takdir ilahi suratan serta skenario Tuhan bertindak Setahun kemudian ia sudah memajang foto mencubit pipi Lesti Kejora Dan juga ia tak lupa membuka caption yang menjawab doa dari setahun yang lalunya itu Ya hinat aku Ya istriku Begitupun juga ketika Rizky Bilar menunggah selalu bersyukur dan jangan pernah takut untuk bermimpi Pista story pribadinya yang kemudian ia sekarang hapus Pista story tersebut Ya ketika ia menyanyikan lagu memandangmu yang dinyanyikan oleh Lesti di depan dirinya Tak dinyana Hidup itu misteri Bikin caption begini tahun lalu Terus dinyanyikan tahun depan sama Etty Kejora eh berapa bulan kemudian nyanyi bareng penyanyi aslinya guys Wow sungguh pencapaian Sungguh berkah Sungguh skenario Tuhan yang luar biasa Jadi kita semua jangan pernah takut bermimpi Seperti idola kita Leslar, Lesti dan Bilar yang selalu berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya Menjunjung mimpi-mimpi mereka Terutama di hari Monseri yang keempat bulan ini Kita merayakan Kita ikut berbahagia Hingga pencapaian saat ini Yang awalnya dikira oleh para netter sekalian Bahwa hubungan mereka hanyalah settingan belaka Namun nyatanya tanpa dipungkiri bahwa hubungan Lesti dan Bilar Adalah settingan dari yang maha kuasa Sehingga terkesan begitu indah untuk dilewatkan Tak mampu kita untuk selalu ingin merasa Baper ingin merasakan kehadiran kisah percintaan mereka Banyak kaulatua manulah dibuat baper Dibuat berjiwa muda kembali Karena kemesraan yang diwujudkan dalam settingan yang maha kuasa ini Tentu dengan itulah kita tak bosan-bosan Selalu mendukung hubungan mereka berdua Yakni Lesti dan Bilar ini Bisa segera disejajarkan Dan bisa segera mempersandikan mereka Dengan doa istimewa dari kita Yakni selalu mendoa dan mensupport Keduanya yakni Lesti dan Bilar Menjalani hidup yang lebih sempurna Menyempurnakan sebagian agama mereka Yakni dengan menikah tentunya Ya harapan kita semua harapan Lesla Bahwa mereka walaupun tak tahun ini di tahun depan Sudah bisa Sudah merasa pantas untuk menjadi sepasang suami istri Yang nantinya benar-benar Mewujudkan keinginan dan cita-citanya selama ini Yakni mempersunting Bilar Lesti Kejora Ya itulah harapan kita Doa kita di 4 bulan Perayaan pertemuan mereka yang makin hari Makin mantap saja Makin serik saja Makin jelas saja Ya bahwa Rizky Bilar sudah menganggap Sudah mengakui Lesti adalah sosok yang cocok Untuk menjadi pendamping hidupnya Menjadi Teman sejati Mengarungi Bahtera kehidupan ini Tentu di momen Empat bulan Pertemuan mereka Doa-doa terindah Kita panjatkan Kepada Yang Maha Kuasa Moga mereka disegerakan Moga mereka menubar keberkahan Bagi semua Bagi keluarga mereka Bagi para fan mereka Bagi para semua penonton Yang juga ikut Memberikan doa Untuk mereka Insyaallah Doa-doa terbaik kalian Akan kembali pada diri kalian semua Doa-doa keberkahan itu Akan kembali pada diri kita sekalian Jadi berdoalah yang baik Agar kebaikan juga Terutup bagi kalian semua Tentu Dengan selalu Men-support Mereka berdua Yakni Lesti dan Bilar Melangkah kejenjang Pernikahan Dan juga Men-support channel ini Dengan klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Karena kalian Ingin kabar terbaru dari kita Karena dengan Men-support channel ini Klik subscribe Yang super duper gratis itu Kalian akan dapatkan Notifikasi terbaru Mengenai kabar-kabar terbaru Lesti dan Bilar Tentu Itu yang kita inginkan Dan juga jangan lupa bagi kalian Untuk selalu Berusaha menjaga kesehatan Di tengah pancaroba Perubahan iklim Sekarang ini Dan juga di tengah pandemi Yang mencinta Perhatian Se-Indonesia ini Dimanapun kalian berada Baik di Indonesia Maupun di luar negeri Ya selalulah Berdoa yang terbaik Dan selalu terbaik Dan jangan Pernah berhenti Membuat Mimpi Dan berusaha Mengejar Mimpi tersebut Karena Itulah Yang kita ambil Intisari Dari Pertemuan Pada hari ini Bahwa Rizky Bilar sendiri Sudah menekankan Dalam instastory Yang ia hapus Bahwa Ia tak pernah Takut bermimpi Dan malah Dari mimpi-mimpinya itu Menjadi Kenyataan Itu saja Terima kasih telah menonton Bye-bye